Halo guys, kali ini kita mau buat dipan minimalis dengan headboard. Let's go guys! Pertama, kita mau mulai merangka untuk sandaran kepalanya atau headboard rancang ini. Kita rakit dulu tulang-tulang penahan membentuk huruf L, agar saat bersandar tulang-tulang ini nantinya akan menahan di tembok. Kita buat tulangan tengah headboard ini sebanyak 3 piece, dan ujung-ujung sebanyak 2 piece. Pertama, kita berikan dulu lem kayu, dan selanjutnya dikasih paku tembak F30. Lakukan hal yang sama untuk kelima tulangan ini. Setelah tulangan selesai kita rakit membentuk huruf L, berikutnya kita mau memasang di dasaran atas dan bawah headboard ini. Sebagai info, kita hanya membuat rangka dari sandaran kepala ini tanpa memproduksi busa, jadi teman-teman bisa pesan ke tukang busa ya. Pertama, kita kasih lem kayu di ujung-ujung tulangan, lalu kita satukan dengan sisi bawah headboard ini. Berikutnya, kita berikan paku tembak sebagai penahan awal, dan agar headboard ini semakin kuat. Kita lakukan yang sama di ujung yang satunya. Dan berikutnya, kita juga rakit tulangan untuk bagian tengah dari headboard ini guys. Lalu, kita balik lagi untuk sisi atas headboard ini. Lalu, kita balik lagi untuk sisi atas headboard ini. Dan berikutnya, kita juga akan merangka untuk dasar kasurnya. Caranya, kita hanya membentuk rangka persegi. Pertama, kita kasih lem kayu, berikan paku tembak, dan selanjutnya berikan skrup. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita juga akan memberikan skrup, agar rangka headboard ini semakin solid. Kasih skrup di sekeliling rangkanya guys, ujung-ujung, dan juga bagian tengah atau sekat. Lalu, kita mulai melakukan finishing. Yang pertama, kita berikan lem kuning di bidang HPL dan juga bidang kayu. Oh ya guys, kali ini saya menggunakan kayu olahan jenis tech block 18mm. Setelah hampir mengering, kita tempel HPL ke bidang kayu. Lalu, untuk sisa ujung HPL, kita rapikan menggunakan kikir tangan, atau bisa juga menggunakan mesin trimmer. Setelah HPL kita rapikan, berikutnya kita tempel edging PVC yang sebelumnya sudah kita kasih lem kuning di kedua sisi edging dan kayu. Lalu, untuk memotong sisa edging, kita bisa menggunakan cutter yang sudah dimodifikasi. Untuk cara membuatnya, bisa klik link di pojok kanan atas. Dan berikutnya, kita juga tempel HPL untuk sisi samping headboard ini, serta bagian sisi dari depan yang lagi kita kerjakan. Dan ini adalah sisi depan ranjang yang kita kasih list sebagai ornamen. Caranya, kita cukup kasih lem kayu, lalu ditempel. Lalu, kita rakit rangka headboard ke sisi sampingnya, guys. Kita cukup kasih skrup dari sisi dalam samping dan sisi yang berlawanan. Untuk bagian atas, kita kasih skrup dari posisi luar. Oke, kita mulai merangka tempat tidur ini secara keseluruhan, guys. Pertama, kita satukan dulu rangka dasar kasur ini, guys. Lalu, kita kunci dengan memberikan skrup dari bagian dalam. Berikutnya, kita pasang sisi luar di sekeliling ranjang. Terima kasih telah menonton! Untuk bagian depan atau di bawah kaki, posisi skrup harus dari luar, karena untuk menjaga kekuatan ranjang ini. Dan berikutnya, kita skrup dari bagian dalam. Setelah itu, kita satukan headboard dengan rangka tempat tidur. Kita cukup kasih besi siku untuk menahan headboardnya agar tidak bergeser. Pasang ambalan atau dasaran kasurnya. Oke, guys. Terima kasih buat yang sudah nonton dan subscribe channel ini, karena membantu kami untuk dapat terus update video baru. Dan buat yang belum, silahkan subscribe sekarang, gratis, guys. Maju terus, Woodworking Indonesia. See you next time.